Intro Diketahui X kuadrat dikurang 3X, dikurang 10, dibagi dengan X kuadrat, dikurang 6X, ditambah 5. Yang ditanya adalah bentuk paling keadaanannya. Mari kita proses. Rumus umum dari bersamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah K. Dimana untuk mencari faktor-faktornya, jika kita mempunyai B ditambah B, B dikalikan K sama dengan A dikali dengan C. Sehingga apabila kita mendapatkan faktornya, itu X ditambah, dikurang P, dikali dengan X ditambah, dikurang dengan C. Kita lihat yang bagian pembilang terlebih dahulu. Kita mempunyai pembilang, yaitu X kuadrat dikurang 3X, dikurang 10. Dimana? Untuk nilai A-nya, yaitu adalah 1, B, min 3, dan C, min 10. Lalu, kita akan mencari P ditambah K-nya, P ditambah K sama dengan B. Kita mempunyai B bernilai min 3. Lalu, P dikalikan K, A dikalikan dengan C, A-nya 1, dan C-nya adalah min 10, maka hasilnya adalah min 10. Kita lihat, apabila kita kalikan P dengan C, menghasilkan nilai min 10, ketika kita jumlah P dan C, hasilnya minus 3. Maka, dapat kita simpulkan bahwa nilai P sama dengan min 5, dan C sama dengan 2. Ketika P kita kalikan dengan C, hasilnya minus 10, ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 3. Sehingga kita dapat faktor dari X kuadrat dikurang 3X, dikurang 10, sama dengan X minus 5, dikali dengan X plus 2. Untuk selanjutnya, kita akan mencari sebagian pembilangnya. Itu, pembilangnya adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Sehingga kita mendapatkan nilai A sama dengan 1, B minus 6, dan C adalah 5. Ketika kita jumlahkan, P dan C bernilai B, B yaitu adalah minus 6, lalu P dikalikan dengan C, hasilnya adalah C 1, dibalik dengan C adalah 5. Maka, hasilnya adalah 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P bernilai minus 5, dan C bernilai minus 1. Kenapa? Ketika kita kalikan P dan P, kita dapat hasilnya 5, dan ketika kita jumlahkan, kita dapat hasilnya negatif 6. Maka, X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Faktornya yaitu adalah X dikurang 5. X dikurang 5, dan X dikurang minus 1. Ini X dikurang 5, dikalikan dengan X dikurang 1. Jika kita tulis kembali soalnya, X kuadrat dikurang 3X ditambah dikurang 10. Dikurang 10. Ini kita bagi soalnya, X dikurang 10, dibagi dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Kita tulis kembali faktor-faktornya, yaitu adalah X dikurang 5 dikali X ditambah 2. Dibagi dengan X dikurang 5 dikali dengan X dikurang 1. Kita mempunyai nilai-nilai yang sama, maka sederhananya adalah X ditambah 2, dibagi dengan X dikurang 1. Ini adalah bentuk yang paling sederhana.